Intro Begitu banyaknya negara-negara di benua Asia, sebagian besar negara-negara di Asia tidak mendukung adanya negara Israel. Tapi dari sekian banyak negara di Asia, ada beberapa negara yang mengakui dan mendukung berdirinya negara Israel. Bahkan di Asia Tenggara saja ada empat negara yang mendukung Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Zionis tersebut. Sedangkan Indonesia adalah negara yang paling mendukung kemerdekaan Palestina. Saat ini, dunia semakin menyorot aksi yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina. Serangan membabi buta terus dikerahkan ke wilayah Palestina terutama Gaza. Sebagai respons atas tragedi ini, adalah seruan global untuk memboykot produk-produk Israel sebagai tindakan protes terhadap tindakan negara tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri, gerakan boykot ini semakin gencar, mengingat sejumlah produk Israel yang beredar di pasaran lokal. Sasaran Boykot Israel, Untung atau Buntung? Di balik seruan ini, terdapat tujuan yang jelas, berhenti mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam atau menormalisasi tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Gerakan global boykot produk Israel secara global dikampanyekan dengan tajuk BDS, Boykot, Defensemen, Sanctions. DBS adalah salah satu inisiatif global yang menentang pelanggaran hak-hak Palestina oleh Israel. Ada empat negara di Asia Tenggara yang mendukung kedaulatan Israel. Keempat negara tersebut, mengirimkan duta besar ke Israel untuk menjalin hubungan diplomatik antar negara. Berikut empat negara di Asia Tenggara pendukung Israel tersebut. Singapura, negara dekat Indonesia ini, mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara sejak 1969. Kemudian, negara ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dimulai pada tahun 1970. Singapura dan Israel memiliki kerjasama di bidang pertahanan, perdagangan, teknologi, dan pendidikan. Kedua negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain, dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis hingga sekarang. Meski demikian, Singapura juga menjadi negara yang menolak penindasan. Singapura juga mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Filipina, negara ini juga termasuk negara yang mendukung Israel. Kedua negara tersebut telah menandatangani perjanjian persahabatan, sejak tanggal 26 Februari tahun 1958. Bahkan Rodrigo Duterte mencatatkan sejarah, sebagai Presiden Filipina pertama yang pernah menginjakan kaki di Israel. Namun kedua negara ini baru membuka kedutaan besar tahun 1962. Thailand Thailand juga menjadi salah satu negara yang mengawali pengakuan terhadap Israel, pada tahun 1954. Kedutaan besar kedua negara ini, mulai didirikan pada tahun 1958. Hingga hari ini, Thailand masih menjadi negara yang menjalin hubungan dekat Israel. Thailand dan Israel juga telah merayakan peringatan ke-60 untuk hubungan diplomatik mereka. Vietnam Vietnam juga mengakui kedaulatan Israel sebagai negara sejak 1993, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994. Vietnam dan Israel menjalin kerjasama di bidang perdagangan, pertanian, investasi, sains, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, hubungan kedua negara ini cukup berkembang baik, tapi Vietnam juga menjadi negara yang mendukung solusi dua negara, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.